Pak Guswanto, bagaimana dengan perakhiran cuaca sampai awal tahun 2023? Wilayah mana saja yang diprediksi akan mengalami cuaca ekstrim? Baik, untuk perakhiran cuaca, kalau kita lihat di sini kan tanggal 28 sampai 2 Januari. Yang diperakhirakan hujan ringan hingga dengan potensi hujan sedang hingga lembat terjadi seperti sore pada malam hari, itu masih didominasi di wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi bagian selatan, Maluku, Papua, dan Maluku. Seperti itu.